Oke teman-teman pebonsei dimanapun berada Sebelum kita masuk ke video intinya Kita lihat dulu perkembangan dari tanaman loa ini teman-teman Bagi teman-teman yang pernah melihat video dari penanganan bahan bonsai loa ini Mungkin penasaran kenapa tidak di update Karena sekarang sedang dilakukan pengelohasan teman-teman Dilakukan pengelohasan untuk pembesaran batangnya Nah teman-teman bisa lihat sendiri keadaannya masih sangat rimbun Karena ada teman-teman yang bilang kalau percabaannya ini terlalu panjang-panjang Nah kenapa saya biarkan panjang Karena rencana dari besar batangnya ini Direncanakan sekitar sepaha orang dewasa teman-teman Nanti kalau batangnya sudah membesar Otomatis cabangnya akan terlihat lebih pendek Itulah sebabnya kenapa saya membiarkan agak panjang Nanti kalau sudah balance pembesarannya Barulah cabang-cabangnya ini terkesan Balance juga teman-teman Oke sekarang kita lanjutkan ke penanganan Loa yang satunya Masuk ke video intinya Mari ikuti proses selengkapnya Untuk penentuan gerak dasarnya Arah mukanya ada dua pilihan Dari sini yang satunya Sedangkan Dari arah yang lain Adalah Nah disini saya berencana Menentukan gerak dasarnya dari sini teman-teman Karena bonsai loa ini menggunakan teknik cut and grow Jadi untuk sementara saya tidak melakukan pengawatan Mungkin ke depannya akan dibantu dengan kawat Cuma sedikit-sedikit teman-teman Untuk penentuan gerak dasarnya Arah mukanya ada dua pilihan Dari sini yang satunya Sedangkan Dari arah yang lain Adalah Halo sobat bonsai dimanapun berada Pada video kali ini saya kembali menangani bahkan bonsai loa ini teman-teman Bahkan bonsai loa ini sudah sering saya upload Dari awal penataan akar sudah saya upload Terakhir penanganannya sekitar dua bulan yang lalu Karena pertumbuhannya cukup bagus Sekarang cabang-cabangnya sudah panjang kembali teman-teman Sudah saatnya dilakukan penyeleksian ranteng-ranteng liar kembali Oke mari ikuti proses selengkapnya Terima kasih telah menonton! 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 dilakukan penahapan ini cabang untuk pengelosan disini juga sudah dilakukan penahapan nanti kedepannya ini yang dipakai terusan mahkotanya teman-teman nanti arahnya balik ke sini karena kita tidak menggunakan kawat jadi hanya melakukan cotton grow kita menggerakkan batangnya dengan sistem pertumbuhan seperti ini mungkin di video sebelumnya bagi teman-teman yang sudah menyaksikan mungkin masih ingat untuk cabang yang ini dulunya merunuk seperti ini seperti yang saya katakan di video sebelumnya kita tidak perlu mengawatnya untuk menaikkan batangnya ini teman-teman kita cukup mengelosnya cabang-cabang yang seperti ini kita tidak perlu mengawatnya untuk menaikkan seperti ini cukup dengan mengelosnya maka akan naik dengan sendirinya Nah teman-teman bisa lihat di sini tidak ada bekas kawat ini saya sisakan untuk mengelos pangkal calon batangnya ini teman-teman ini saya sisakan untuk menarik pertumbuhan yang ini setelah nanti yang ini sedikit belan dengan yang ini barulah saya akan memangkasnya disini agar cabang yang ini mau naik teman-teman sehingga terjadi beliokan secara natural tanpa dikawat oke sekarang kita lanjutkan memangkas ranting-ranting liarnya selamat menikmati 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 selamat menikmati